Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Kwamila Satsahatia dari Universitas Islam Riau, kelas C Saya disini akan menjelaskan salah satu dari materi mata kuliah psikologi sosial 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Fikri MSI yakni adalah proses-proses kelompok Sebelumnya saya akan membagi beberapa pembahasan kita ke dalam 4 bagian yaitu yang pertama adalah apa itu proses kelompok yang kedua, bagaimana proses terbentuknya kelompok yang ketiga, tahapan terbentuknya kelompok seperti apa saja yang ketempat, apa saja sih strategi proses kelompok Nah kita akan masuk pada definisi Definisi yang pertama yaitu ada definisi dari kelompok Menurut Barun Ambien, kelompok adalah sekumpulan orang yang dipersepsikan terikat satu sama lain dalam satu unit yang koheren pada derajat tertentu Sedangkan definisi proses kelompok menurut Stanhope dan Lancaster yaitu adalah suatu bentuk intervensi komunitas yang dilakukan bersamaan dengan masyarakat melalui pembentukan peer atau social support berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Selanjutnya yang kedua, bagaimana sih proses terbentuknya kelompok itu? Proses terbentuknya kelompok dibentuk melalui 6 tahap Yang pertama yaitu adalah persepsi Dalam pembentukan kelompok, persepsi diperlukan untuk membagi kelompok diharapkan pada proses ini mempunyai kemampuan yang berimbang di dalam kelompok itu sendiri Sehingga tidak terjadi ketimpangan yang mencolok Contohnya yaitu, jika salah satu anggota kelompok memiliki kekurangan maka anggota kelompok yang lain akan memberikan bantuan Yang kedua adalah motivasi Motivasi yaitu pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi setiap anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok itu sendiri Motivasi juga diperlukan agar tercapainya suatu tujuan dan dapat membersamai dalam kelompok itu sendiri Yang ketiga adalah tujuan Pembentukan kelompok diantaranya memerlukan tujuan yakni untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas kelompok ataupun individu dengan menggunakan metode diskusi maupun kerjasama Yang keempat ada interaksi Di dalam kelompok dibutuhkan adanya interaksi Hubungan interaksi ini diperlukan karena adanya proses timbal walik antar anggota kelompok yang merupakan syarat yang sangat penting Dengan proses ini akan terjadi proses memberi dan menerima suatu ilmu pengetahuan yang baru Yang kelima ada independen Independen itu sendiri memiliki makna yaitu kebebasan anggota kelompok dalam menyampaikan pendapatnya Disesuaikan dengan aturan yang berlaku di dalam kelompok itu sendiri Yang keenam ada organisasi Pengorganisasian ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi sehingga penyelesaian masalah kelompok menjadi lebih efektif dan efisien Selanjutnya ada tahapan terbentuknya kelompok Tahapan terbentuknya kelompok dibagi atas lima bagian Yang pertama adalah orientation atau forming Orientation dibentuk dari Pertukaran informasi mengenai latar belakang antar individu Ketidakcocokan dan komunikasi sementara antar individu Yang kedua ada conflict atau storming Storming terbentuk dari ketidakpuasan, perbedaan pendapat, tantangan untuk pemimpin dan prosedur, serta penilaian kelompok Yang ketiga ada structures atau norming Norming terbentuk dari kekompakan, persetujuan dalam prosedur, standar, dan aturan meningkatkan komunikasi Yang keempat ada performance atau performing Performing dibentuk dari fokus pada tugas di dalam kelompok, melengkapi tugas, membuat keputusan, serta kerjasama antar anggota individu dalam kelompok Yang kelima ada dissolution atau adjourning Adjourning terbentuk dari Seperti melakukan perjalanan dengan kelompok, melakukan kegiatan amal, serta mengurangi ketegangan dan kekesalan yang ada di dalam kelompok Tahapan terbentuknya kelompok ini saya peroleh dari Theory of Group Development Selanjutnya ada strategi proses dalam kelompok Strategi proses dalam kelompok ada tiga bagian Yang pertama ada Peer Group atau kelompok sebaya Peer Group yang ini Subjek sosialisasi lain di luar keluarga Seperti teman sebaya, kerabat, tetangga, dan teman sekolah Yang kedua ada Self-Help Group atau kelompok suwabantu Kelompok suwabantu ini merupakan sekumpulan orang yang mempunyai keinginan Untuk berbagi permasalahan Saling membantu terhadap hal yang dialami Atau yang menjadi suatu fokus perhatian Dan bertujuan untuk mengatasi masalah Serta meningkatkan kemampuan kognitif dan emosional Yang ketiga yaitu ada Support Group Support Group atau kelompok pendukung Kelompok pendukung ini merupakan sekumpulan orang yang berkumpul untuk membentuk suatu kelompok secara sukarela Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang sama Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya Sebelumnya terima kasih telah menonton video ini Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini